Aku mau belajar lagi tes CPNSI ini, ini baca dulu teorinya, tes penalaran aritematika. Tes penalaran aritematika ini biasanya bentuknya cerita dengan dasar matematika, aljabar dan aritematika. Dalam menyelesaikan soal tersebut, harus dahulu kita paham mengenai dasar matematika. Jika kita kurang paham, mungkin akan sulit. Jadi ini harus paham, mungkin aku pun begitu paham, coba saja dulu belajar. Nah, kita lihat dulu, topik yang pertama yaitu jarak dan kecepatan. Kecepatan itu besarnya jarak atau waktu panjang lintasan dibagi dengan waktunya. Nah, kita lihat di sini. Jarak ialah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, jarak ialah kecepatan dibagi dengan waktu. Waktu ialah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kecepatan jarak dibagi dengan waktu. Nah, satuan kecepatan ialah kilometer per jam. Sementara, satuan waktu ialah jam. Jadi, diingat di sini, jarak itu kecepatan dan waktunya. Waktu itu, atau, aku sederhanakan saja dulu. Kalau dibikin J sama dengan jarak, kecepatan sama dengan K, maka jarak itu ialah KW. Maka, waktu dari sini bisa kita turunkan. J bagi K. Dari sini bisa menjadi K. K ini. K. Ada apa ini? Kenapa? Tidak mau. Yang pulang. Nah, kecepatan sama dengan J per W. J sama dengan KW. W sama dengan J per K. Inilah dia. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini. Di sini ada contoh. Motorino. Si Rino mau naik motor. Selama dua jam dia. Nah, kecepatan merata-rata motor siri ini. A60 km per jam. Jarak yang ditempuh. Adalah. Nah, maka kita lihat. J sama dengan K kali W. Di sini, A60 kali 2. Ini di sini. Dua jam. Nah, selanjutnya 120 km. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 120 km. Nomor dua, jarak kota A dan kota B adalah 210 km per jam. Eh, 210 km. Linda menempuhnya selama 7 jam. Kecepatan rata-rata, berarti yang ditanya adalah kecepatan. Kita tahu saat tadi, J sama dengan K kali W. Maka, K sama dengan J bagi W. Nah, jaraknya tadi 210, dibagi dengan waktu tempuhnya 7. Maka, hasilnya adalah 30 jam. Selanjutnya, ini teori tentang berpapasan waktu berangkat. Nah, waktu berangkatnya yang macam mana? Ada waktu berangkat sama, nanti ada waktu berangkat yang beda. Nah, di sini yang sering ditanyakan adalah waktu berpapasan. Waktu berpapasan itu sama dengan jarak dibagi dengan jumlah kecepatan. Kalau dilihat ini, ini sama saja tadi. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka, waktu ini adalah jarak dibagi kecepatan. Cuma, kalau soal dalam waktu berpapasan, di sini adalah W-nya adalah jam waktu ketika berpapasan. K-nya tetap kecepatan. Nah, waktu berpapasan sama dengan, jadi W merupakan waktu mulai berangkat. Waktu mulai start. Ditambah dengan waktu mulai jalan. Kalau saya bikin W positif setambah W negatif, berarti inilah waktu berpapasan. Di sementara, jarak dari satu kota A, kecepatan A dikali waktunya. Nah, lihat di sini. Bila dari kota B, jarak kali sama dengan kecepatan B dikali waktunya. Contohnya, jarak dari kota A ke kota B adalah ini, seratus lima puluh. Seorang anak bernama Arif naik bus dari A ke B. kecepatannya 45 km per jam. Jadi, ini kecepatan dari bus. Sedangkan, anak kedua si Andi naik mobil. Dari kota B ke A. Nah, jadi ini si Arif. Ini si Andi. Nah, ini kota A. Ini kota B. Nah, di sini jaraknya total dari A ke B, seratus lima puluh. Berarti dari B ke A juga seratus lima puluh. Kecepatan bus si Arif, K-nya sama dengan Arif ini, 45 km per jam. Sedangkan si Andi, K-nya 55 km per jam. Jika mereka waktu yang sama. Ini dia tadi. Ditanyakan berangkat waktu yang sama. Dan ditanyakan waktu atau jam atau pukul berapa berpapasan. dan di jarak berapa mereka berpapasan. Maka, kita lihat lagi. Rumusnya di sini. Tetap diingat. J sama dengan K-W. Maka, yang kita perlukan mencari waktu W sama dengan J per K. Jarak kedua kota seratus lima puluh. Kecepatan. Nah, ditanya. Pukul berapa mereka? Berarti, kecepatannya merupakan total dari kecepatan kedua orang tersebut. Kecepatan si Arif 45, si Andi 55, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 150 dibagi 100. Atau 1,5 jam, 1 jam 30 menit. Nah, jadi, waktu mereka berpapasan, tadi waktunya 1,5 jam. Waktu berangkat, pukul 7.00. Jadi, mereka akan bertemu pada 8.30. Nah, sejauh mana mereka bertemu, atau di kilometer berapa nanti mereka bertemu, mereka, kalau sih, tergantung kepada siapa ditanyakan. Nah, tapi seharusnya sama. Kalau jarak dari, kan tadi J selalu K kali W. Kan ini berpapasan jarak, berarti J tetap ditanyakan. Kecepatannya tadi, kalau Arif itu 55, kali waktu 1,5 jam, sama dengan 82,5. Nah, inilah jarak yang mereka nanti berpapasan. Nah, 82,5. Kalau ada lagi ditanyakan, berapa lama waktu, berapa jauh lagi mereka, sehingga sampai di tujuan, berarti kalau jarak totalnya 150, kurang 82,5. Nah, inilah yang diperlukan sekitar A60. A60. Ini, A67,5 kilometer lagi. Nah, oke, sekarang, soal yang waktu berangkat dan berbeda, atau tidak sama. langkah yang dilakukan adalah, mencari jarak yang telah ditempuh, mencari sisa jarak, sisa jarak ini, sisa jarak ialah jarak tempuh, dikurangi jarak yang sudah ditempuh. kemudian mencari jumlah kecepatan, kecepatan A ditambah kecepatan B, dan kemudian waktu berpapasan, jarak dibagi jumlah kecepatannya. nah, kemudian ditambahkanlah waktu berangkat orang kedua. contoh soalnya, jarak kota M ke kota N 85 kilometer. Dina berangkat dari kota M ke N pukul 7. kecepatannya 40 kilometer per jam. si Dila berangkat dari kota N KM pukul 7.30, kecepatan 60 kilometer per jam. ditanya, pukul berapa mereka berpapasan di jalan, dan pada kilometer berapa dari kota M mereka bertemu? nah, ini tadi kota M, ini kota N. jarak kedua kota 150 kilometer. oh, 85 kilometer. maka, cuma perbedaan waktu berangkat, yang dari kota M pukul 7, yang dari kota N 7, yang dari kota M bernama Dina, yang dari kota N bernama Dila. nah, kita hitung dulu jarak yang ditempuh oleh yang berangkat dari kota M. berarti, J sama dengan K kali W. jarak kecepatan 40 kilometer per jam, dikali waktu tempuhnya, 7.30. 7.30 kurang 7.00. berarti, 7.30 menit. 30 menit, kali, 40, atau 0,5 kali 40, sama dengan 20 kilometer. nah, ini yang ditempuh orang yang dari kota M. maka, sisa jarak hingga mencapai kota N adalah 85 kurang 20, sama dengan 65 kilometer. nah, kecepatan. kecepatan kita tahu K sama dengan J dibagi W. tetapi, kecepatan karena dia dua orang yang berbeda, harus ditotal dulu, supaya dapat. si Dina yang dari kota M ke N, itu 40 kilometer per jam, kecepatannya. si Dila yang dari kota N ke M, 60 kilometer per jam, di total dapat 100 kilometer per jam, sehingga, kita lihat, waktu berpapasan, adalah jarak dibagi jumlah kecepatan. nah, waktu berpapasan tadi, maka jarak dibagi kecepatannya. di sini jarak A 65 kilometer. nah, kenapa A 65? karena dia yang dipakai adalah sisa dari jarak yang belum ditempuh, dibagi A 4 kecepatannya, dapatlah A 65 bagi 100, atau 0,65 jam, sama dengan 39 menit. nah, sekarang mereka akan berpapasan pada waktu pukul 7.30 tambah 0.039, dan mereka bertemu pada pukul 0.8.09. apabila dilihat jarak dari kota A M, 0,65 jam, kali 40 kilometer per jam, tambah 20 kilometer. maka dapatlah 46 kilometer. di sini, di sinilah mereka nanti bertemu. bagaimana kalau soalnya ada dua orang yang susul-menyusul atau saling menyusul. yang harus kita kerjakan pertama adalah mencari selisih waktu berangkat. kedua, mencari jarak yang telah ditempuh dari si A, baru mencari selisih kecepatan. selisih kecepatannya kita harus tahu, baru kita lihat mencari waktu lamanya di jalan. yaitu jarak yang telah ditempuh dibagi dengan selisih kecepatan. terus menyusulnya kapan waktu berangkat dari kota B ditambah lama di jalan. nah, ini ada contoh soal. Andika naik motor dari kota A, K, K, B berangkat pukul 7 kecepatan kecepatan 50 km per jam. Jadi, dari kota A ke kota B. Nah, sama juga dengan orang yang lain bernama Dhani ingin ke kota B. tapi dia kecepatannya 70 km per jam berangkat pada pukul 7.30. Pertanyaan pukul berapa akan menyusul? Di sini perlu dilihat selisih waktu berangkat. 7.30 kurang 7 30 menit. Jarak yang ditempuh setengah jam kali 50 km per jam 25 selisih kecepatannya 70 kurang 50 sama dengan 20 kilometer per jam. Menghitung lama di jalan 25 bagi 20 dapatlah 1,25 jam atau 1 jam 1,25 jam 1 jam 25 per 20 sama dengan 1 20 kurang 5 koma 50 menit 5 menit 1,25 jam berarti 1 jam 20 menit menit kenapa di sini 1 jam 15 menit oh ya 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 kenapa 1,25 jam itu kalau dirubah ke menit menjadi 1 jam 15 menit karena 1,25 ini sama dengan 1 seper 4 nah seper 4 kalau 1 jam 60 menit maka seper 4 dari 1 jam adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15 menit jadi jangan tertipu dengan hasil pembagian ini ini maksudnya adalah hitungan tetapi harus dirubah dulu ke dalam waktu sebenarnya 1,25 jam itu sama dengan 1 jam 15 menit nah tadi berangkatnya 7,30 7,30 tambah 1 jam 15 menit adalah 8,45 disitulah mereka berdua akan berpapasan ya sekarang kita lihat mengenai bentuk-bentuk bangunan disini yang perlu kita lihat adalah rumus luas atau rumus keliling persegi atau bujur sangkar persegi sisi kali sisi keliling 4 kali sisi persegi panjang luas panjang kali lebar keliling dua kali panjang tambah lebar kalau dia segitiga luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi keliling segitiga jumlah panjang tiga sisinya kalau bentuk trapezium luasnya setengah kali jumlah panjang sisi yang sejajar dikali tinggi kelilingnya jumlah panjang empat sisinya ini hanya mengulang pelajaran SMA ini di SMA dulu semua sudah dipelajari mungkin lupa nah bentuk jajaran genjang luasnya alas sekali tinggi gelilingnya jumlah panjang empat sisinya kalau dia berbentuk lingkaran luas lingkaran P kali R kuadrat P ini lambang seperti ini dibaca P dibaca P dimana P ini adalah 3,14 maka keliling lingkaran 2 kali P kali R R itu jari-jarinya P 3,14 atau 22 per 7 panjang diameternya 2 kali jari-jari bagaimana bentuk kalau belah ketupat luas dihitung dengan diagonal pertama dikali dengan diagonal kedua kelilingnya jumlah panjang M4 m4 sisinya ini mesti dilatih tidak bisa kita hafal-hapal atau dilogikakan saja bentuk seperti layang-layang luas layang-layang diagonal pertama kali diagonal kedua sekarang kita lihat bent bangun ruang rumus volume dan luas permukaan untuk berbentuk kubus volumenya ialah sisi pangkat 3 luas permukaan 6 kali sisi kuadrat kalau berbentuk balok volume panjang kali lebar kali tinggi luasnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi kali ditambah lagi luas kali tinggi oh bukan luas lebar kali tinggi jadi disingkat PL tambah PT ditambah LT prisma 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 berupa tegak segitiga luasnya adalah luas alas kali tinggi luas permukaan prisma dua kali luas alas ditambah tiga kali luas sisi tegak sudah dululah nanti dilanjut lagi terima kasih terima